Seperti inilah suasana audisi presenter dan co-host yang diselenggarakan oleh Kompas TV Banjarmasin pada selasa pagi. Dalam suasana akrab dan memotivasi yang diberikan panitia, puluhan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mencoba memberikan penampilan terbaik mereka. Tak sekedar seleksi, dalam audisi ini para peserta juga diberi pembekalan awal, pengetahuan dan teknik sebagai presenter. Membaca atau menyajikan berita menjadi ujian bagi peserta di tahap pertama ini. Selain menjadi tantangan, audisi ini memberi pengalaman dan wawasan bagi peserta. Tiga kompon atau orang ditangkap petugas dan dibawa ke markas folder halsel untuk pemeriksaan. Rasanya sedikit gugup dan lega karena sudah ikut audisi jadi presenter tadi. Ada persiapan-persiapan khusus enggak untuk ikut audisi? Kalau persiapan pastinya ada. Pastinya auto didak mencoba di rumah, coba-coba dari Youtube, di media sosial lainnya. Berarti sebelumnya sudah melihat contoh-contohnya? Sudah. Otomatis luar biasa senang dan bahagia sekali hari ini karena sudah berhasil memberanikan diri nih ke sini dan ikut audisi ini. Dan juga dapat banyak teman baru, pengalaman juga yang nantinya pastinya bermanfaat lah buat diri aku sendiri ke depannya. Persiapan khusus bisa dibilang ada sih Kak. Karena selama seminggu terakhir ini aku sering melihat-lihat para presenter berita dalam menyampaikannya. Terus juga latihan baca prompta yang dicitok-tiktok itu biasanya kan banyak ya. Jadi ada persiapan selama semingguan. Nantinya peserta yang lolos audisi tahap pertama akan melanjutkan seleksi audisi tahap kedua yang dijadwalkan pada 12 Februari. Terima kasih telah menonton!